Jago Kelana Jilid 12 Tong Hongpek mulai ragu, ia tak tahu apa sebabnya perempuan ini melakukan perjalanan di tengah pegunungan malam begitu, ia makin terperanjat lagi sewaktu orang itu berhenti kurang lebih 7-8 di padi hadapannya. Orang itu berhenti beberapa saat, lalu perlahan putar badan sehingga ia berdiri membelakangi Tong Hongpek. Jantung si anak muda ini berdebar semakin keras, ia lihat di atas punggung perempuan itu tertancap sebilah pisau belati, tusukan itu hampir menembusi punggungnya hingga tinggal gagang pisau yang bercahaya tajam kelihatan sedikit di luar. Benar suatu kejadian yang tak berani dipercayai, hampir saja ia terperanjat sehingga berteriak. Putriku titik di mana kau putriku mendadak terdengar perempuan itu menjerit lengking. Suara perempuan itu tajam dan melengking, didengar dalam kesunyian serta kegelapan yang mencekam benar mengerikan sekali, lagi pula suaranya panjang tiada berputusan, jelas membuktikan tenaga luakangnya amat sempurna. Pada saat itulah dari tempat kejauhan terdengar suara sahutan dari seorang perempuan juga. Aku segera datang tanda seru. Tong Hongpek makin terperanjat lagi, ia kenali suara tersebut sebagai gadis yang dipikirkan setiap hari, suara tersebut adalah suara dari si soat tang, jantungnya berdebar keras, hampir saja meloncat bangun. Tapi ia menahan diri, pemuda itu tetap bersembunyi di balik batu sambil mengawasi keadaan di hadapannya. Beberapa saat kemudian terdengar suara langkah manusia bergema datang tampak seorang gadis dengan mencekal lobor berlari mendekat. Gadis itu bukan lain adalah si soat tang, hampir saja Tong Hongpek, berteriak saking girangnya. Tampak si soat tang berlari menghampiri perempuan itu, lalu dengan wajah kesal berseru. Siang malam kita melakukan perjalanan terus, sebenarnya kita akan pergi kemana? Putriku, aku hendak membawa kau pulang ke daerah Biau, pergi mengunjungi desa kita, di sana ada gunung yang indah, air yang jernih. Ah 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 ah, sungguh membosankan, tukas si soat tang sambil depak kakinya ke atas tanah yang kau katakan cuma itu saja, aku tak sedih pergi ke daerah Biau. Ucapan itu menggetarkan tubuh perempuan itu rambutnya yang awutan segera tersingkap. Melihat tampang perempuan itu, Tong Hongpek, segera teringat akan seseorang, ia teringat dengan ciang ooha perempuan gila dari benteng Tianit P.O. Tapi, kenapa si soat tang mengakui dirinya sebagai putri ciang ooha? Setelah tergetar keras ciang ooha mengawasi wajah si soat tang tajam, tiba ia menggeleng. Kau bukan putriku katanya. Mendengar ucapan itu, si soat tang terperanjat, buru serunya. Tentu saja aku adalah putrimu, kau jangan ngacau belu. Kalau kau adalah putriku kenapa tak suka kembali ke daerah Biau? Kata ciang ooha dengan ada menangisi tempat itu adalah desa kita, disana indah sekali pemandangannya, terdapat gunung yang indah titik ada. Masih ada lagi air yang jernih, bukankah begitu sambong si soat tang tidak menanti ia menyelesaikan kata-katanya. HMM tanda seru aku sudah bosan dengan kata-kata itu, sekalipun kau ada maksud pulang ke daerah Biau, tidak seharusnya melakukan perjalanan siang malam dan berputar terus di tengah pegunungan yang sunyi. Mendengar ucapan itu kontan ciang ooha tertawa. Aku benar gembira, kau jangan gusar bagaimana kalau kau membawa jalan? Ah 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 ah, hal ini jauh lebih baik lagi seru gadis sisi itu kegirangan. Baru saja ia tutup mulut, mendada ada seseorang memanggil namanya, Nona Si. Si soat tang terperanjat, ia angkat kepala tampaklah dari belakang sebuah batu cadas muncul seseorang untuk sesaat ia tak tahu siapakah orang membuat hatinya benar terperanjat. Orang yang memanggil si soat tang barusan bukan lain adalah Tong Hongpek. Nona Si aku adalah Tong Hongpek, kembali si anak muda itu berseru. Seumpama Tong Hongpek tidak memperkenalkan diri, mungkin keadaan rada genah, begitu diutarakan si soat tang semakin terperanjat. Tong Hongpek sendiri walaupun tak bisa dikatakan ganteng sekali tapi ia sangat gagah sekali, tapi orang yang muncul dari balik batu saat ini berwajah kurus kering bagaikan mayat, begitu pucat mukanya sampai membuat orang melihatnya jadi bergidik. Kau sebenarnya siapakah kaseru si soat tang dengan hati terkesiap? Perlahan Tong Hongpek munculkan diri dari balik batu. Baru saja badannya melangkah keluar tiba terasa segulung angin serangan yang amat dasyat meluncur datang. Ilmu silat yang dimiliki Tong Hongpek saat ini tidak lebih cuma satu bagian, termakan oleh desakan angin desiran demikian, dasyatnya, seng badan segera terjengkang ke belakang dan menumbuk di atas batu besar. Tumbukan ini membuat kepalanya pusing tujuh keliling, angin pukulan semakin dasyat menekan dadanya membuat ia susah nafas diikuti dadanya terasa amat sekali. Tong Hongpek segera tenangkan pikiran, ia merasa badannya diangkat seseorang hingga meninggalkan permukaan dan orang itu bukan lain adalah Chiang Ooha yang tujuh bagian mirip setan tiga bagian mirip manusia. Siapa kau bentak Chiang Ooha sambil menunjukkan sebaris giginya yang putih mengkilap, mengapa kau menakuti putriku? Napas Tong Hongpek tersengkal, untuk sesaat ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun, terpaksa dengan terengah katanya. Lepas tangan dulu, Li, lepas tangan dulu, aku titik aku adalah Tong Hongpek. Sementara itu si Soat Ang telah menghampiri mereka berdua, mengetahui orang itu bukan lain adalah Tong Hongpek, dengan terperanjat bercampur ragu gadis itu berseru. Tong Hongpek, kiranya benar kau, kenapa kau, kau bisa sampai di sini? Pada saat itu Tong Hongpek tak bisa berkutik, tenaga untuk berbicara pun tak ada, Ia cuma bisa menuding ke arah Chiang Ooha belaka. Si Soat Ang mengerti maksudnya, buru ia berseru, ibu, cepat lepas tangan, dia adalah sahabatku. Chiang Ooha tertegun, kelima jari tangannya segera mengendor. Tubuh Tong Hongpek segera terbanting jatuh ke atas tanah, untung si Soat Ang cepat memayang tubuhnya, kalau tidak miscaya pemuda itu telah terbanting keras. Berada dalam payangan gadis itu. Tong Hongpek tak bisa berdiri tegak, seluruh badannya hampir bersandar di tubuh gadis tersebut. Lama sekali, si anak muda itu baru bisa tenang kembali, katanya. Nonasi, kau, kau, dengan dia. Agaknya si Soat Ang sudah tahu apa yang hendak ditanyakan si anak muda itu dengan cepat ia menukas. Panjang sekali kalau kau hendak mengetahui duduknya perkara kau, janganlah bertanya lebih dahulu. Tong Hongto aku, aku mengirakah sudah mati, kau? Aku titik kalau bukan kau yang berangkat ke Gunung Lakbansan memberi kabar kepada Suhoku, mungkin aku sudah mati di luar perbatasan, nonasi secara bagaimana kau bisa? Meninggalkan Suhu serta Sunyoku bagaimana keadaan mereka? Aku, aku pun tak tahu gadis ini semakin bingung, maka ia cuma menggeleng belaka. Tong Hongpek melirik sekejap ke arah Ciyang O'oha lalu kembali bertanya. Bukankah dia adalah Ciyang O'oha dari benteng Tianit Peo'o secara bagaimana kau bisa saling menyebut sebagai ibu dan anak dengan dirinya? Selama ini Ciyang O'oha hanya berdiri membungkam di samping kalangan terhadap apa yang diucapkan si Soatang serta Tong Hongpek sama sekali tidak menggubris tapi begitu ucapan tersebut diutarakan mendadak ia menjerit melengking. Apa yang kau katakan dia adalah putriku? Sambil berseru, sepasang matanya dengan penuh kebencian melotot di Tong Hongpek membuat orang yang melihatnya jadi bergidik. Jangan kau tanyakan hal ini lebih dahulu, terdengar si Soatang menjawab kau datang kemari seorang diri kau hendak pergi kemana? Sebenarnya aku cuma ingin bertemu sekejap dengan dirimu, dan sekarang apa yang aku inginkan sudah terpenuhi, aku tahu suhuku menjumpai kesulitan tapi aku tidak mampu menolong titik pokoknya aku berhasil menemukan dirimu. Si Soatang sangat terharu dengan kata itu sewaktu ada di benteng Tianit Peo'o. Hampir semua orang menuruti omongannya karena takut, tak ada orang yang benar baik padanya, ia cinta Lim Hau Seng tapi si anak muda itu. Membenci dirinya, saat ini boleh dikata baru pertama kakinya ia dirindukan oleh seorang lelaki, hatinya jadi kacau dan tak mengerti apa yang harus dilakukan saat ini. Perlahan ia menghembuskan napas panjang katanya, Peng Hong To'ako, lukamu sangat parah, mendadak ia. Berpaling memandang ke arah Chiang O'oha dan terusnya. LBU, lukanya sangat parah tenaga iwakangmu pun sempurna, kau bisa menyembuhkan lukanya, mau bukan kau turun tangan membantu dirinya? Menyembuhkan lukanya apa itu tenaga iwakang yang dimiliki Chiang O'oha memang lihai, tapi apa yang dimiliki diperoleh tanpa sengaja, Ia sama sekali tak tahu apa yang dinamakan menyembuhkan luka itu, maka dari itu segera ia utarakan kata tersebut. Si So'atang jadi mendongkol, ia mendepaan kakinya ke atas tanah. A-a-a-ah masa gitu saja tidak tahu, salurkan tenaga dalammu lewat jalan darah lengtai hiat yang ada di punggungnya, maka luka yang ia derita akan segera sembuh. Chiang O'oha tetap bingung dan tak mengerti, ia mengucek-ucek matanya. Menjumpai hal itu Tong Hongpek, segera tertawa getir katanya. Nonasi, kau tak usah terlalu memaksa dirinya, kau jangan banyak bicara, si So'atang menukas. Dengan cepat. Semuanya yayarlah aku yang aturkan bagimu. Cepat kau duduk, biar aku ajarin dia secara bagaimana menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuhmu. Tong Hongpek tidak ingin menampik maksud baik si So'atang, ia segera duduk bersilah ke atas tanah dan mulai menyalurkan hawa murni sendiri mengelilingi badan. Sementara itu si So'atang telah menggapai ke arah Chiang O'oha sambil berseru. Mari kau pun duduk di sini. Chiang O'oha menurut dan duduk, setelah duduk ia tertawa lalu berkata. Aa sekarang aku paham sudah dengan duduk secara begini maka dari dalam tubuh akan meluncur naik segulung hawa, bukankah begitu kekuatan hawa itu amat besar sekali. Betul-betul sekali serusi So'atang kegirangan. Kau harus salurkan hawa yang sangat kuat itu ke dalam tubuhnya, tapi kau harus bekerja perlahan-lahan, sebab kalau sedikit terlalu cepat, ia tidak akan tahan dan bakal mati di tanganmu. Perlahan-lahan tanya Chiang O'oha tertegun, benar, makin lambat makin baik. Kalau ingin perlahan, kita tak bisa duduk ke arah begini, kalau duduk ke arah ini, hawa tersebut bergerak sangat cepat, kalau mau perlahan harus begini. Sambil berkata ia ganti gaya duduknya dengan suatu bentuk yang sangat aneh sekali. Si So'atang keheranan, Tong Hongpek, tertegun sebelum mereka sempat berbuat sesuatu Chiang O'oha telan menempelkan tangan kanannya ke atas pundak si anak muda itu. Chiang O'oha si perempuan tengkorak sama sekali tidak kenal di manakah letak jalan darah lengtai hiyat tersebut. Sewaktu tangannya ditempelkan ke atas punggung si anak muda itu Si So'atang segera menangkap pergelangannya dan menempelkan tepat di atas jalan darah lengtai hiyat pemuda itu. Begitu jari tangan menempel di badan, seluruh tubuh Tong Hongpek tergetar sangat keras. Plaak kembali tangan kiri Chiang O'oha ditekankan ke atas telapak tangannya. Tong Hongpek segera merasakan ada segulung tenaga yang amat dasyat meluncur keluar dari telapaknya, menembusi jalan darah lengtai hiyat dan segera menerjang masuk. Seharusnya berada dalam keadaan seperti ini, Tong Hongpek harus merasa sangat nyaman, tapi dalam waktu tersebut, anak muda merasakan seluruh badannya amat sakit. Hal ini dikarenakan care penyembuhan yang digunakan terlalu berat, seakan seorang yang kelaparan mendadak diberi makan kenyang sekali. Tak tahan lagi ia mulai merintih. Tong Hong to aku, bagaimana perasaan mu Si So'atang segera bertanya dengan ada kaget. Tapi ketika itu Tong Hongpek sedang salurkan hawa murninya agar bisa bergabung dengan tenaga luakang Chiang O'oha yang meluncur ke tubuhnya. Ia tak bisa pecahkan pikiran apalagi bicara, waktu mendengar apa yang dikatakan gadis tersebut tapi ia tak dapat menjawab kecuali mengangguk belaka. Lama-kelamaan rasa sakit yang menyerang tubuh Tong Hongpek mulai berkurang dan ia merasa tenaga. Murninya dengan cepat pulih kembali seperti sedia kalah sementara itu hawa murni Chiang O'oha tiada berkeputusan mengalir terus ke dalam tubuhnya. Entah berapa lama sudah lewat, ia merasa tenaga dalamnya paling sedikit sudah pulih enam tujuh bagian, ia baru teringat setelah tenaga dalamnya pulih dalam waktu singkat, tenaga luakang perempuan tengkorak itu pasti berkurang, ia tak mau menguntungkan diri dan sebaliknya merugikan orang lain. Matanya segera dipentangkan tarik napas panjang-panjang dan berkata, Harap Chiang Pue suka tarik kembali hawa murnimu, aku telah sembuh sembari bicara ia bangkit berdiri. Berat titik begitu ia bangun, di belakang tubuhnya terdengar seseorang roboh ke atas tanah, Tong Hongpek sangat terperanjat. Ia berpaling dan temukan orang yang roboh itu bukan lain adalah Chiang O'oha. Tong Hongpek semakin terperanjat. Dia, kenapa dia tanyanya gugup? Pertanyaan ini jelas diajukan kepada si Soatang, namun gadis itu tidak menggubris sebaliknya malah lari ke hadapan si anak muda itu dan berkata dengan wajah pegirangan. Tong Hongto Ako, kau sungguh telah sembuh airmu kamu sudah segar kembali, coba lihat keadaanmu sudah jauh berbeda dengan sewaktu kita bertemu pertama kali tadi. Tong Hongpek sangat terharu ia cekal tangan gadis itu dan berkata, Benar, aku jauh lebih baik kan tidak seperti keadaan tadi, lemah dan sama sekali tak bertenaga. Si Soatang tertawa. Sungguh takku sangka Chiang O'oha masih mempunyai kegunaan yang begini besar sungguh di luar dugaan. Be. Benar, bagaimana dengan Chiang O'oha? Siapa tahu bukankah secara tiba ia jatuh aku lihat, kebanyakan ia sudah kehadisan tenaga lewekangnya. Tong Hongpek kaget, ia lepaskan tangan si Soatang dan berkelebat ke sisi Chiang O'oha lalu berjongkok dan memeriksa keadaannya. Begitu diperiksa, ia semakin kaget. Air muka Chiang O'oha memang jelek dan mirip tengkorak, meski demikian masih terlihat bahwa ia tetap hidup. Lain halnya dengan sekarang, wajah yang kurus kering telah berubah jadi pucat pasi, badannya tak berkutik, keadaannya tidak berbeda dengan sesosok mayat. Napasnya telah kempas-kempis dan lemah sekali, jelas kematian tengkorak itu sudah berada di ambang pintu, buru pemuda itu memayangnya bangun. Tapi si anak muda ini tak tahu apa yang harus dilakukan, ia cuma bisa menghela nafas dan mohon bantuan si Soatang Tong Hongto'ako, apa yang hendak kau katakan tegur si Soatang dengan alis berkerut. La telah salurkan segenap hawa murninya ke dalam tubuhku, sementara ia sendiri jadi kehabisan tenaga dan berada dalam keadaan yang kritis, kita harus berusaha. Menyadarkan dirinya terlebih dahulu, kemudian cari kembali apakah ada care yang bisa kita gunakan untuk menolong dia. Tong Hongto'ako, kau benar tolol, kenapa ia harus ditolong biarkan ia mati? Ucapan ini seketika membuat Tong Hongpuk tertegun, lama sekali ia tak dapat mengucapkan sesuatu. Kau, kau, apa yang kau katakan? Aku bilang, jangan menggubris dia. Eee, bukankah kau berkata hendak menjumpai suhu umum? Air muka Tong Hongpuk berubah hebat, ia tidak mengira si Soatang memiliki watak yang begini jelek, perlahan ia bangun berdiri, menatap wajah gadis itu tajam dan sepatah demi sepatah berseru. Kau, kau, apa yang kau katakan? Kali ini gantian si Soatang yang tertegun ia melihat air muka si anak muda itu telah berubah hebat, hal ini membuat gadis sisi ini jadi amat terperanjat. Ki, kenapa kau tanyanya? Barusan apa yang kau katakan? Tanya Tong Hongpuk, sekali lagi. Si Soatang menongkol bercampur geli, sambil depak kakinya ke atas tanah ia menjawab. Eee, kenapa sih kau ini? Bukankah aku sudah mengucapkan ini sampai berulang kali? Jangan menggubris dirinya, kita pikirkan saja perjalanan kita. Lama sekali pemuda itu tertegun, hampir saja ia tidak percaya dengan telinga sendiri. Akhirnya ia menghela nafas panjang. Nonasi ujarnya, ia bisa begini karena menolong aku menyembuhkan luka dalamku. Tidak seharusnya kita tinggalkan dia seorang diri dalam keadaan seperti ini. Lalu apa yang kita harus lakukan? Dia adalah seorang manusia yang sudah dekat dengan ajalnya, bagaimana juga kita tak mungkin meneruskan perjalanan dengan menggotong tubuhnya sekalipun kita bawa dia pergi, akhirnya toh ia bakal mati juga. Dengan termangu Tong Hongpek mengawasi wajah si Soatang ia merasa amat sedih, semula ia ingin mendekati gadis itu dan bermesraan dengan dirinya, tapi dalam sekejap ia merasa bahwa antara dia dengan gadis Sisi itu sebenarnya terpisahkan oleh sebuah jurang yang sangat dalam. Menyaksikan air muka si anak muda itu rada sedikit aneh, si Soatang segera menegur. Kenapa apakah ada yang tidak beres Tong Hongpek? Tertawa getir. Nonasi apakah, kecuali kita tinggalkan dia seorang diri di sini, tak ada care lain yang lebih baik lagi tanyanya. Buat apa pikirkan care yang lain? Biarkanlah ia berbaring seorang diri di sana sambil menantikan ajalnya. Tong Hongpek menghela nafas panjang, helaan nafas tersebut lebih mendekati suara rintihan, ia berkata. Tapi ia jadi begini karena ingin menolong diriku, kita tak bisa tinggalkan dia seorang diri. Si Soatang bukan seorang gadis tolol, sejak melihat perubahan air muka si anak muda itu ia sudah waspada, dan kini setelah mendengar apa yang dikatakan ia jadi sadar dan mengerti duduknya perkara. Dalam sekejap si Soatang merasa mendongkol bercampur geli. Lalu apa yang harus kita lakukan tanyanya kau hendak mengembalikan tenaga yang telah kau terima itu sekalipun kau hendak menolong jiwanya, kau tidak memiliki kemampuan tersebut. Mendengar perkataan itu, Tong Hongpek semakin tertawa getir, ia tahu apa yang diucapkan gadis tersebut adalah kenyataan, untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang kehabisan tenaga dalam maka seng penolong harus memiliki pula tenaga dalam yang amat sempurna. Dengan apa yang dimiliki Tong Hongpek saat ini tentu saja tidak mungkin bisa melakukannya. Menjumpai Tong Hongpek dibikin bungkam, si Soatang tak mau lepaskan peluang ini begitu saja, kembali ia berkata. Atau mungkin, bawa dia keluar dari gunung ini dan mencari orang lain yang mampu menolongnya tapi kau lihat, apakah ia bisa hidup setengah jam lagi? Tong Hongpek tunduk kepala memandang sekejap diri Cilang Ohoha waktu itu keadaan dari perempuan tengkorak ini tiada berbeda lagi dengan sesosok mayat yang sudah mati lama. Terpaksa ia tertawa getir dan sesaat tak sanggup mengucapkan sepatah katapun, tapi ia tahu si Soatang tetap salah, maka dari itu setelah lama sekali tertegun ia baru berkata. Kalau begitu kita titik kita harus menunjukkan berduka cita, sebab dia titik. Tong Hongto aku selah si Soatang tidak sampai ia menyelesaikan katanya. Semula aku mengira kau adalah seorang lelaki sejati yang berwatak riang gembira, tak disangka sebenarnya kau suka berpura-pura sedih dan pura menaruh rasa kasihan kepada orang lain. Kapan aku titik aku berpura-pura tanya Tong Hongpek tertegun? Bukankah kau tahu bahwa dia sudah tidak ketolongan lagi sekalipun kau bersusah hati sampai ususmu putus, apa gunanya? Tong Hongpek tersudut dan beberapa saat lamanya tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Beberapa saat lamanya ia baru tertawa getir, geleng kepala dan berkata, Aku pun tahu apa yang harus ku katakan sungguh tak ku sangka aku harus mencelakai seseorang yang sama sekali tak ku kenal, hatiku merasa tidak enak dan amat sedih. Sudahlah, kau tidak usah berpura punya hati wulas lagi kata si Soatang sambil tertawa. Ciyang Ooha adalah seorang perempuan gila sekalipun ia hidup juga percuma, sebab ia tak dapat merasakan apa artinya kehidupan itu sendiri, daripada hidup menanggung derita. Bukankah jauh lebih baik mati sejak saat ini? Tong Hongpek tak bisa berkata apa lagi, tapi ia tetap menggeleng berulang kali. Eeei, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan tegur si Soatang, lama-kelamaan ia mulai tak sabaran. Tong Hongpek membungkuk, meletakkan jari tangannya ke atas lubang hidung Ciyang Ooha lama sekali ia baru bangun berdiri dan bergumam. Dia sudah mati. Si Soatang mendongkol, apa yang diucapkan si anak muda itu tidak diguberi siang menyingkir dan duduk di atas sebuah batu besar. Tong Hongpek angkat kepala memandang sekejap ke arah gadis itu, sebenarnya ia ingin minta bantuan si Soatang untuk mengubur jenazah Ciyang Ooha, tapi melihat air muka gadis itu cemberut ia sadar, meski buka mulut juga percuma. Maka ia tetap membungkam, sinar matanya memeriksa sekejap ke arah di sekelilingnya, tampak di sebuah batu besar, separuh terpendam di dalam tanah. Ia berjalan mendekati batu itu, dengan sekuat tenaga didorongnya, batu itu cuma bergoyang sedikit. Ia membentak keras, dengan segenap tenaga kembali didorongnya batu tersebut. Saat itu hawa murninya sudah pulih enam tujuh bagian, dapat perkiraannya tenaga itu belum cukup kuat untuk menggulingkan batu itu, ia ingin minta bantuan gadis tersebut. Tapi sewaktu terakhir kali ini mendorong batu itu, mendadak Tong Hongpek, merasakan kekuatan hawa murni yang ia miliki sangat luar biasa. Dasyatnya, hawa iwa ekang mengalir keluar dengan begitu dras laksana gulungan air di tengah samudera. Menanti ia membentak keras batu yang didorongnya itu segera meninggalkan permukaan dan menggelinding jauh dari tempat semula. Menyaksikan kejadian itu si Soat Ang terperanjat, dengan cepat ia bangun berdiri. Tong Hongpek sendiri pun tertegun, sekarang ia baru tahu bahwa tenaga dalamnya telah memperoleh kemajuan pesat, peristiwa ini patut digembirakan juga patut disedihkan. Sebab yang membuat ia memiliki tenaga dalam sehebat ini bukan lain adalah Chiang OOH, sedangkan Chiang OOH sendiri telah mati. Dalam pada itu si Soat Ang telah lari menghampiri pemuda itu, sambil mencekal lengannya ia berseru. Tong Hongto Ako, kau, apakah kau merasa bahwa tenaga dalam yang kau miliki saat ini jauh lebih hebat dari dahulu? Tong Hongpek menghela nafas dan mengangguk. Ah 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 bagaimana sih kau ini, bukankah peristiwa ini merupakan suatu kejadian yang patut digerangkan kenapa kau malahan bermuram durja? HMM sungguh aku tak tahu perkataan apa yang bisa membuat kau tertawa. Tong Hongpek kembali tertawa getir. Nonasi, coba kau lihat Chiang OOH telah mati, aku titik. Tanda petik. Melihat pemuda itu tetap murung, sepasang matu si Soat. Ang menajam. Baru saja manusia macam begini mati, kau telah tidak menggubris diriku, apakah kau tak tahu, demi dirimu aku pun hampir saja menemui ajalnya? Tong Hongpek terharu, ia tidak tega membiarkan gadis itu menangis karena sedih, segera ujarnya. Nonasi, aku tahu kau menderita karena aku siapa bilang aku tidak menggubris dirimu lagi? Sudahlah, jangan menangis. Bukannya berhenti, air matu gadis itu mengucur keluar semakin deras, kembali serunya. Kau jangan gubris diriku, kau kau anggap aku tidak tahu bahwa dalam hatimu kau memperolok diriku, mengatakan aku tidak baik, tidak memperdulikan keselamatan orang. Tapi titik-tapi kau harus sadar, aku jadi tolol karena memikirkan keselamatanmu. Selesai berkata mendadak ia putar badan dan lari meninggalkan tempat itu. Nonasi, buru Tong Hongpek berseru. Sambil berteriak, dengan cepat ia cekalah dengan si Soat Angerat. Gadis itu merontas jadinya ia berteriak. Lepaskan diriku, lepaskan diriku biarkan aku pergi nonasi, dengarkanlah perkataanku. Perkataan apa yang perlu aku dengar seru si Soat Ang. Sambil menangis terseduh. Kau anggap aku adalah seorang manusia rendah yang tak punya malu, apalagi yang harus dikatakan? A-a-a-a. Nonasi tadi aku memang pernah berpikir demikian tapi-tapi titik. Ucapan ini membuat si Soat Ang terperanjat, ia segera berpikir. Untung aku bisa memberikan reaksi dengan cepat, kalau tidak, mungkin Tong Hongpek tidak akan menggubris diriku lagi. Walaupun berpikir demikian, air mukanya tetap berubah memerah, katanya dingin. Bagus sekali, lalu apa maksudmu menarik diriku? Nonasi, waktu itu pikiranku sedang butek, harap kau jangan pikirkan dalam hati. Ucapannya ini sama dengan permintaan maaf kepada si Soat Ang. Gadis itu pun bukan manusia bodoh, tentu saja ia dapat menangkap arti dari kata itu segera ia menghela nafas panjang. Tong Hongto Ako, katanya kau hanya memikirkan buat diri sendiri, dan tak pernah kau gubris apakah orang lain sedih atau tidak. Nonasi, kalau begitu kita kuburkan dahulu Ciyang O'oha ini, bukankah tadi kau panggil dia dengan sebutan ibu sebenarnya apa yang telah terjadi? Ciyang O'oha punya seorang putri, tapi sejak dilahirkan ia tak tahu ke manakah putrinya itu. Ata'ah mungkinkah putri dari Ciyang O'oha masih berada di benteng Tianit P.O? Pertanyaan dari si anak muda ini diajukan sepintas lalu, namun cukup mendebarkan hati si Soat Ang. Buru ia melengus. Mana mungkin, siapapun tidak tahu putrinya berada di mana, ia paksa untuk menganggap aku sebagai putrinya, kalau aku tidak mengabulkan dia akan membunuh aku. Ah-ah-ah-ah, kiranya dia dia pun begitu jahat. Hal ini pun, tak salahkan padanya kata si Soat Ang, kini ia malah berlagak seperti orang baik, dia agila sinting dan sama sekali tak mengerti persoalan apapun, meskipun ia jahat kepadaku, tapi ia sudah menolong dirimu hitung kita berdua punya hutang terhadap dia. Nonasi, kalau begitu mari kita kubur dahulu jenazahnya, kemudian pergi mencari Suhu dan Sunioku. Tong Hong Toako, Suniomu. Teringat akan Sunioku dari Tong Hong Peek ini, gadis tersebut segera teringat kembali akan peristiwa yang berlangsung di dalam hutan bambu itu, maka hampir saja ia menceritakan kejadian itu kepada si anak muda ini. Tapi teringat bahwa ucapan tersebut tidak pantas diceritakan olehnya apalagi seorang gadis, maka sampai di tengah jalan ia membungkam kembali. Bagaimana dengan Sunioku Tong Hong Peek? Segera bertanya dengan hati cemas. Suniomu, dia, ada seorang datang mencari dia, ternyata ia kenal dengan orang itu. Tong Hong Peek semakin kebingungan lagi setelah mendengar ucapan itu, buru desaknya. Kenapa dengan Sunioku cepat katakan ternyata, ternyata, sepasang mata Suniomu buta dan tak dapat melihat apapun. Benar, sepasang matanya memang buta, tapi sejak aku mengetahui urusan, walaupun sepasang matanya buta, ia sangat baik memperlakukan diriku. Ada kalanya apabila aku melakukan perbuatan salah, suhuku yang berangasan menegur diriku, Suniok tentu melindungi aku habisan. Teringat akan kebaikan Sunionya ingin sekali Tong Hong Peek bercerita lebih banyak, tapi dengan cepat ia membungkam dan bertanya. Tadi kau mengatakan ada orang pergi mencari Sunioku, dan orang itu teman lama dengan Sunioku, orang ini, siapakah sebenarnya orang ini? Sebenarnya si Soatang tidak ingin menjawab tapi didesak oleh pemuda itu, terpaksa ia berkata. Gembong iblis nomor wahid di kolong langit Tong Hong Pacu. Apa? Tong Hong Pacu teriak Tong Hong Peek terperanjat. Atau tidak mungkin masa Sunioku kenal dengan Tong Hong Pacu Gembong iblis paling keji itu. Aku sendiri pun tak tahu, bukankah kau mengatakan Litwee Chiampoe telah pulang maka kita berangkat ke sana, mungkin aku segera akan tahu. Tong Hong Peek tarik napas panjang, ia ingin sekali segera tiba di atas gunungnya dan menjual peti gurunya. Baik, mari kita kubur dulu jenazah Chang OOHA. Begitulah, ia dengan si Soatang seorang mengangkat kepala yang lain mengangkat kaki, membopong Chiang OOHA dari atas tanah. Waktu itu pikiran Tong Hong Peek sedang kacau dan tidak perlu memperhatikan mayat Chiang OOHA, lain halnya dengan si Soatang, walaupun ia membopong sepasang kaki perempuan tengkorak itu tapi ia dapat melihat bahwa kelopak matu Chiang OOHA masih berkedip. Gadis itu terperanjat, hal ini membuktikan bahwa ia belum mati, hampir saja ia menjerit saking kagetnya. Tapi ia tarik kembali suaranya, sebab ia tahu bila Tong Hong Peek tahu Chiang OOHA belum mati, ia pasti akan berusaha menolong dan menyelamatkan jiwanya. Pekerjaan ini bakal merepotkan mereka terutama dia, oleh Chiang OOHA hendak ajak dia kembali ke daerah Biau. Maka ia tetap membungkam, bersama Tong Hong Peek menggotong tubuh Chiang OOHA ke dalam liang tanah, kemudian menguburnya ke dalam tanah. Setelah penguburan selesai, Tong Hong Peek berkata, Nonasi, mari kita pergi. Tubuhnya segera berkelebat cepat menuju ke depan, tapi belum jauh ia bergerak mendadak dari depan matu berkelebat datang pula sesosok bayangan manusia. Sambil bergerak mendekat, orang itu berteriak lengking, kalian hendak lari kemana? Gerakan tubuh orang itu amat cepat, belum habis ya bicara badannya telah berdiri tegak dihadapannya. Tong Hong Peek serta si Soatang orang itu bukan lain adalah Hiat Goan Sin Kun si manusia monyet. Tong Hong Peek yang berjumpa dengan Hiat Goan Sin Kun walaupun merasa pertemuan ini merupakan suatu kejadian yang berada di luar dugaan, tak lebih cuma merasa jengah. Sebaliknya si Soatang amat terperanjat, ia tarik napas panjang air mukanya berubah hebat. Untuk beberapa saat lamanya baik Tong Hong Peek maupun si Soatang tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Sementara itu terdengar Hiat Goan Sin Kun menegur dengan nada dingin. Tong Hong Peek, kau hendak pergi kemana aku hendak bertemu dengan suhuku. Air mukah Hiat Goan Sin Kun berubah hebat, dasar mukanya yang jelek kini semakin menyeramkan saja. Sebelum pergi bukankah suhumu telah melarang kau pergi ke sana apakah sudah lupa ia menegur? Merah padam selembar wajah Tong Hong Peek. Aku masih ingat sahutnya, tapi titik bukan saja Tong Hong Pacu hendak mencari suhuku, ia pun hendak mencari gara dengan sunioku, aku tak boleh membiarkan mereka saling bergebrak sehingga salah satu di antaranya binasa. Cis, kentutmu kau anggap suhumu tolol dan tak bisa bikin jelas duduknya persoalan, apa gunanya kau pergi ke sana ayo cepat ikut aku berlalu dari gunung Lakbansan ini dan jangan kembali lagi. Tidak. Kau bilang apa teriak Hiat Goan Sin Kun sambil menjerit aneh, seluruh rambutnya pada bangun berdiri. Aku bilang, aku tak mau pergi bersama kau. Hiat Goan Sin Kun menjerit lengking, mendadak tangannya bergerak mencengkeram ke atas bahu si anak muda itu. Sejak semula Tong Hong Peek sudah siap sedia, hawa murni telah disalurkan mengelilingi badan, begitu Hiat Goan Sin Kun melancarkan serangannya, dengan sebat ia melompat mundur ke belakang. Serangan dari Hiat Goan Sin Kun ini dilancarkan cepat laksana kilat, tapi gerakan tubuh Tong Hong Peek pun tak kalah sebatnya, baru saja tangannya bergerak, si anak muda itu sudah mundur sejauh 5-6 depa. Hiat Goan Sin Kun terperanjat, buru ia tarik kembali tangannya sambil berteriak. HMM berapa biji teratai seratus tahun yang telah kau makan secara bagaimana lukamu bisa sembuh dengan cepat? Ini bukan urusanmu, lebih baik kau jangan banyak bicara HMM apa saja yang kau katakan kepada Chiang Chung Chu, aku adalah putra Tong Hong Pacu si manusia iblis itu kau terlalu menghina diriku. Akhirnya apa yang sebenarnya telah terjadi sudah ku katakan semua kepadanya, coba kau pikir, apakah ia suka menghadiahkan teratai seratus tahun kepadaku? HMM, lalu kera bagaimana lukamu bisa sembuh aku tiba di tempat ini dan berjumpa dengan Nona Si. Serta Chiang Oh Oha, si perempuan tengkorak inilah yang menyalurkan hawa murninya. Sekarang dimanakah perempuan itu belum habis? Pemuda itu berkata, Hiat Goan Sin Kun telah menukas. AAA. Ia sudah mati barusan saja kami kubur jenazahnya di situ sambil berkata pemuda itu menuding ke arah gundukan tanah yang baru saja mereka buat. Hiat Goan Sin Kun menjerit melengking, ia meloncat ke arah gundukan tanah, makinya kalang kabut. Perempuan Edan, perempuan Sialan, akhirnya kau pun mati juga, kenapa sejak dulu kau perempuan Edan tidak takut mati? Sebenarnya kuburan itu amat kuat kena diinjak oleh Hiat Goan Sin Kun tanahnya segera amblas sedalam beberapa depa, Pong Hong Pek tahu tenaga dalam manusia monyet ini sangat lihai, karena takut jenazah Chiang Oh Oha. Hancur berantakan terhajar injakan tersebut, buru ia berseru. Hiat Goan Sin Kun, kau. Belum habis ia berkata, mendadak Hiat Goan Sin Kun menjerit. Bajingan keparat, perempuan Edan, kiranya kau sedang pura mati. Tong Hong Pek tertegun. Pura mati siapa yang pura mati? Chiang Oh Oha kah tapi bukankah jelas sekali perempuan tengkorak itu sudah mati. Sementara Tong Hong Pek masih tertegun, Hiat Goan Sin Kun telah mencak sambil berteriak. Ayuh bangun, ayuh cepat bangun, perempuan Edan, mari kita bergebrak lagi ayuh jangan pura mati terus. Chiang Oh Oha sudah mati, seru Tong Hong Pek. Kentut, omong kosong dia mati kalau ia sudah modar dari dalam tanah tidak akan muncul tenaga pantulan yang besar sehingga hampir mementalkan diriku, perempuan Edan itu pasti belum modar. Bersamaan dengan ucapan itu, tanah kuburan tersebut makin lama makin meninggi bahkan semakin menonjol diikuti setengah perminum teh kemudian diiringi jeritan aneh, tubuh Chiang Oh Oha meloncat keluar dari atas tanah. Pasir berterbangan keempat penjuru, tubuh Chiang Oh Oha Tau sudah membumbung 3-4 depa dari atas permukaan. Begitu menjumpai Chiang Oh Oha meninggalkan tanah, Hiat Goan Sin Kun segera membentak keras. Lihat serangan. Badannya menubruk ke depan, pergelangan tangan memutar menghantam ke atas laksana kilat. Penaga Iwakang Chiang Oh Oha amat lihai, namun dalam hal jurus serangan sama sekali tak paham, lagi pula saat ini badannya berada di tengah udara, ia tak tahu bagaimana caranya untuk menghindar. Plak, dengan telak serangan tersebut bersarang di atas pinggang Chiang Oh Oha. Pada sasarannya tubuh perempuan tengkorak ini sedang berada di tengah udara, termakan oleh serangan tersebut badannya mencelat semakin tinggi. Sebaliknya Hiat Goan Sin Kun sendiri tergetar mundur pula sejauh tiga langkah ke belakang termakan tenaga pantulan yang dihasilkan Chiang Oh Oha meski serangannya bersarang telak di tubuh lawannya. Bersamaan dengan mundurnya tubuh Hiat Goan Sin Kun, tubuh Chiang Oh Oha kembali meloncat ke tengah udara setinggi enam depa berada di udara, merontakan kaki serta tangannya, sehingga membuat seng badan terbanting jatuh di atas sebuah pohon membuat ranting dan daun berguguran. Chiang Oh Oha sendiri sama sekali tidak cedera, ia melompat bangun, memperhatikan sekelilingnya kemudian berjalan menghampiri si soat tangkatannya. Putriku kiranya kau masih berada di sini, tadi, apakah aku sudah tertidur? Si soat tang dibikin serba salah, menangis tak dapat tertawa pun sungkan, ia membungkam dalam seribu bahasa sebaliknya tong hongpek, kegirangan setengah mati, segera ia berseru. Kiranya kau tidak apa? A-a-a-i tadi kami masih mengirakah sudah mati? Mati siapa yang mati tak ada yang menjawab sementara Chiang Oh Oha tertegun, mendadak ia menangis terseduh. Dia sudah mati, si telapak berdarah tong hong, dia sudah mati. Hei, sebenarnya kau benar edan atau cuma pura edan teriak Hiat Goan Sin Kun dengan gusarnya mari titik kita saling bergebrak lagi. Chiang Oh Oha tidak menggul beris, ia masih menangis tiada hentinya mendadak pikiran si soat tang rada bergerak, ujarnya. Tong hong to aku, aku lihat ilmu silat yang dimiliki Chiang Oh Oha mungkin masih berada di atas Hiat Goan Sin Kun. Ucapan ini diutarakan dengan nada lirih, tapi ditangkap juga oleh pendengaran Hiat Goan Sin Kun, si manusia monyet itu segera melototkan sepasang matanya bulat. Siapa yang beritahu kepadamu? Si soat tang bergidik, tak berani buka suara. Hiat Goan Sin Kun amat gusar. Ia maju ke depan, kemudian sambil menuding ke arah si soat tang teriaknya. Tong hong pek, secara bagaimana kau bisa bersama-sama perempuan macam ini? Kami saling berkenalan di luar perbatasan, untung sekali ia melakukan perjalanan beribu-ribu pal untuk mengirim berita ke gunung Lakbansan sehingga suhu berangkat ke sana dan menolong aku lolos dari cengkeraman tiangbeksem mo, dia. Aku larang kau bersama dia teriak Hiat Goan Sin Kun keras sebelum pemuda itu menyelesaikan katanya. Hiat Goan Sin Kun melarang Tong hong pek berada bersama si soat tang tentu saja dia punya alasan yang kuat, ia tahu si soat tang ada perempuan licik yang keji dan jahat. Tapi dalam pendengaran Tong hong pek, ucapan ini menimbulkan antipati dalam hatinya, hanya saja disebabkan si manusia monyet adalah sahabat karib gurunya maka ia tidak membantah kecuali tertawa dingin tiada hentinya. Hei aku sedang berbicara dengan kau, sudah didengar belum kembali Hiat Goan Sin Kun menegur. Dengar sih sudah ku dengar, tapi maaf, aku tak bisa turut perintahmu itu. Keparat busuk maki Hiat Goan Sin Kun dengan gusarnya. Kau tidak tahu baik buruknya orang, kau tahu siapakah orang itu. Tentu saja aku tahu jawab Tong hong pek dengan alis berkerut. Hiat Goan Chiampo e kau tidak usah ikut campur dalam urusan pribadiku. Hiat Goan Sin Kun meraung keras, wes telapaknya langsung disapu ke atas wajah Tong hong pek. Kalau bukan tenaga luakang si anak muda itu peroleh kemajuan, sapuan ini niscaya akan bersarang telak. Gerakan tubuh Tong hong pek pada saat ini sangat cepat melebih tempo dulu, merasakan datangnya sapuan, seng badan segera merendah ke bawah, membuat sapaan itu mengena pada sasaran kosong. Melihat serangannya tidak mengenai sasaran, Hiat Goan Sin Kun putar badan mencengkeram ke arah dada si soatang, makinya. Seharusnya malam itu juga kubunuh dirimu, mimpi pun si soatang tidak menyangka secara tiba. Hiat Goan Sin Kun bisa menyerang dirinya, ia segera menjerit. Ia menjerit Tong hong pek pun membentak keras, sebelum ia turun tangan, Chiang Ooha dengan membawa desiran tajam telah menubruk punggung si manusia monyet. Dalam pada itu serangan Hiat Goan Sin Kota sudah hampir menempel di atas tubuh si soatang mendadak. Merasakan desiran tajam menggulung datang dari arah belakang, bukannya terkejut ia malah girang. Sebab, dengan kedudukannya dalam dunia persilatan, apabila sampai ia membunuh si soatang maka terhadap nama besarnya akan mendapat noda. Lain halnya dengan sekarang, asalkan ia menghindar sedikit saja ke samping, niscaya gulungan dasyat yang datang dan arah belakang itu akan segera menghantam ke atas dada si soatang, tanpa ia turun tangan sendiri si soatang bakal menemui ajalnya. Hiat Goan Sin Kun segera salurkan hawa murninya mengelilingi badan menanti tepat tenaga gulungan dasyat itu hampir menempel di atas punggungnya, laksana kilat ia meloncat ke samping sejauh 5-6 depa, ia menyangka setelah dirinya menyingkir maka akan terdengar jeritan ngeri dari si soatang siapa sangka kejadian di luar dugaan telah berlangsung, baru saja ia menyingkir ke samping tampaklah tubuh ciang. Oha mendadak berhenti di hadapan si soatang sambil berseru. Oh putriku! Hiat Goan Sin Kun baru kaget, rasa terperanjatnya sukar dilukiskan dengan kata, dari kejadian ini ia dapat membuktikan bahwa tenaga dalam ciang Oha lelah berhasil dilatih hingga mencapai pada puncaknya di mana serangan dapat disalurkan keluar dan ditarik kembali semau hati, ia jadi tertegun, berdiri melengek dan beberapa saat lamanya tak sanggup menggunakan sepatah kalapun. Bab 11. Merasakan dirinya lolos dari lubang kematian, si soatang kegirangan setengah mati, buru ia berseru. Ibu! Panggilan ini menggirangkan hati ciang Oha, sambil tertawa cengar-cengiria awasi si soatang tajam, lalu putar badan dan menuding ke arah Hiat Goan Sin Kun. Kau! Tudingan ini tidak disertai dengan tenaga serangan, namun cukup membuat tubuh Hiat Goan Sin Kun tergetar keras. Apa yang kau lakukan sewaktu ada di depan putriku tadi kembali ciang Oha berseru. Kau hendak mencelakai putriku? Walau dalam hati Hiat Goan Sin Kun merasa juri terhadap ciang Oha, bagaimanapun juga dia adalah berwatak keras, mendengar ucapan itu ia mendengus. HMM dia sama sekali bukan putrimu apa seru ciang Oha tertegun. Sementara itu, muka si soatang berubah hebat, ia sangat takut apabila perempuan tengkorak itu mempercayai perkataan Hiat Goan Sin Kun. Untunglah ciang Oha adalah perempuan gila, setelah ia menganggap si soatang sebagai putrinya, siapapun tak dapat mengubah anggapan tersebut. Sebelum si soatang berbuat sesuatu, dengan amat gelusar ciang Oha telah membentak. Omong kosong, kau berani ngacobe alo. Dia benar-benar bukan putrimu tanda seru kembali Hiat Goan Sin Kun berseru, hawa murni segera disalurkan bersiap sedia. Putrimu hampir saja mati di tangannya, putrimu adalah seorang gadis yang sangat baik dan welas asih, dia bernama Giyok Jien. Ciang Oha tidak menggubris, mendadak ia berteriak keras, tubuhnya bergerak ke depan melancarkan sebuah tubrukan. Sejak semula Hiat Goan Sin Kojo sudah bikin persiapan, merasakan datangnya tubrukan, seng badan segera meloncat ke tengah udara dan melayang beberapa tombak jauhnya dari sana. Menjumpai tubrukannya tidak mengenai sasaran, ciang Oha berhenti berpaling dan berseru. Putriku, cepat pergi berangkatlah dahulu ke daerah Biau. Si Soat Ang merasakan jantungnya berdebar keras, ia bukan takut ciang Oha tahu akan rahasia ini, yang ia takuti adalah Tong Hongpek. Sementara itu dengan sinar mata penuh tanda tanya Tong Hongpek sedang mengawasi gadis itu, ia tidak mengerti apa sebenarnya yang telah terjadi. Si Soat Ang tak berani saling berpandangan dengan pemuda itu, buru ia melengos dan berkata, Tong Hongto Ako mari kita berlalu dari sini, kita harus menengok keadaan dari Liyah Wee Champwee. Benar, tapi nonasi. Si Soat Ang tahu apa yang hendak ia tanyakan, segera ia menukas. Tong Hongto Ako, jangan mempercayai ucapannya, duduknya perkara biar nanti ku ceritakan sejelasnya padamu. Tanda seru. Tong Hongpek bentak hiat Goan Sin Kun. Si anak muda itu berhenti. Kau hendak berlalu mengikuti dia atau ikut aku? Teriak si manusia monyet itu. Terhadap hiat Goan Sin Kun, Tong Hongpek sudah tidak menaruh simpatik, ia jadi tidak sabaran, sepasang alisnya segera berkerut. Hiat Goan Chiam Wee katanya, aku hendak pergi menengok Suhu dan Sunio, kalau kau tidak biarkan aku pergi. Tanda petik. Hei bukankah gurumu melarang kau pergi ke sana? Teriak hiat Goan Sin Kun teramat gelusar kalau kau bersikeras pergi ke sana. Berarti sengaja hendak memusuhi gurumu. Apa yang dikatakan Suhumu sewaktu menyerahkan dirimu kepada ku, apakah kau tidak dengar? A-a-a-a-i. Sin Kun walaupun Suhuku berkata demikian, hal ini disebabkan ia memikirkan keselamatanku, lagi pula ketika itu aku sedang menderita luka parah kini, bukan saja lukaku telah sembuh bahkan tenaga dalamku memperoleh kemajuan pesat. Cis, dengan tenaga dalam yang kau miliki saat ini dalam pandangan orang lain kau tidak lebih cuma seekor semut. Tong Hongpek tertawa getir. Mungkin memang begitu, tapi di pihak nonasi, ada pula Chiang O-oha, apa salahnya kalau kita berangkat ke sana dalam jumlah banyak? Hiat Goan Sin Kun melirik sekejap ke arah Chiang O-oha, mendadak hatinya berdetak, ia merasa memang ucapan tersebut tidak salah, dengan adanya Chiang O-oha si perempuan gila yang memiliki tenaga luekang amat sempurna ini, sedikit banyak pihak mereka sudah mendapat bantuan seorang sakti. Sambil tertawa dingin ia berseru. Enak benar ucapanmu, lebih banyak orang kekhawatirnya makin bertambah, bukankah jumlah anggota benteng Tianit P.O.O. sangat banyak? Kenapa mereka bubar dan melarikan diri semua ketika aku telah datang? Mengungkap tentang benteng Tianit P.O.O., air muka si Soatang berubah sangat hebat. Buru Tong Hongpek berkata, Aku pikir aku sih tidak takut terhadap musuh tangguh, nonasi pun tidak takut, benar bukan? Ucapan terakhir sengaja diajukan kepada si Soatang dasarnya gadis itu penakut, tapi berada dalam keadaan. Seperti ini mau tak mau ia harus keraskan kepala mengangguk. Tentu saja aku tidak takut jawabnya. Sedangkan mengenai Chiang O-oha, ujar Tong Hongpek lebih jauh dia saling menyebut ibu dan anak dengan nonasi, tentu saja tak mungkin dia berlalu seorang diri, Sin Kun, aku lihat. Sudah, sudahlah tak usah banyak bicara, kata Hiat Goan Sin Kun. Aku sudah paham maksudmu kau tak usah bertanya lagi, aku tentu akan berangkat bersama kalian. Kau hendak berangkat bersama kami teriak si Soatang dengan hati terperanjat. Benar berangkat bersama kalian, dan pergi menjumpai Liyah Wee Sin Tuwo, dengan ikut sertanya aku, apakah kau merasa takut? Tentu saja si Soatang takut berada sama Hiat Goan Sin Kun, tapi ia tak mau menunjukkan kelemahan. HMM kenapa aku harus takut kepadamu? Kau takut aku menceritakan semua perbuatan jahatmu kepada Tong Hong Pek, sehingga kau gagal membohongi si keparat itu. Airmu kasih Soatang berubah hebat, ia sangat mendongkol dan mendendam karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan buru-buru Tong Hong Pek melerai. Sin Kun, kau tidak tahu, aku bisa tertolong semuanya berkat kesudiannya melakukan perjalanan berlaksali untuk beri kabar kepada guruku. Hiat Goan Sin Kun tertawa dingin, ia tidak berbicara lain kecuali berkata, kalau kita hendak berangkat, urusan tak boleh ditunda lagi. Selama ini Chiang O'oha selalu membungkam, saat ini mendadak ia bertanya dengan mati melotot. Kau hendak pergi kemana? Tentu saja pergi mencari Liyah Wee Sin Tuwo si manusia bongkok itu. Siapa itu si bongkok sakti? Aku tidak mau pergi. Aku mau pulang ke daerah Biau, putriku ayoh kita berangkat. Nona si titik seru Tong Hong Pek sambil tertawa getir. Kau boleh berlega hati, aku sudah punya rencana. Jawab si Soatang gadis itu segera membisikkan sesuatu ke sisi telinga Chiang O'oha, sementara perempuan gila itu mengangguk tiada hentinya. Lewat beberapa saat kemudian terdengar Chiang O'oha berteriak keras. Baik, kita tentukan demikian saja. Tong Hong Pek maupun Hiat Goan Sin Gun tidak mendengar apa yang dikatakan si Soatang kepada Chiang O'oha, tentu saja mereka pun tidak mengerti apa maksud dari teriakan itu. Si Soatang putar badan dan menggapai ke arah Tong Hong Pek, pemuda itu segera berkelebat ke sisi gadis tersebut. Tong Hong To'ako, kata si Soatang setengah berisik. Kita pergi menjumpai liahwee Chiang Poe tapi. Hiat Goan Sin Kun, dia titik. Nonasi Tong Hong Pek pun segera berbalik hubungan Hiat Goan Sin Kun dengan guruku sangat erat, ia ikut ke sana hanya mendatangkan kebaikan dan tak mungkin kejelekan. Tong Hong To'ako, kesulitan yang menimpa gurumu mungkin sukar diterangkan dalam sepatah dua patah kata, apa yang sebetulnya terjadi tidak segampang apa yang kau pikirkan. Kali ini merupakan yang kedua kali Tong Hong Pek mendengar si Soatang berkata demikian buru ia bertanya. Soatang, sebenarnya apa yang telah kau ketahui? Si Soatang merasa apa yang diketahui sukar diutarakan, ia tetap ragu untuk menjawab. Pada saat itulah Hiat Goan Si Kun sudah tidak kesabaran lagi, terdengar ia berteriak. Tong Hong Pek sebenarnya mau berangkat tidak? Tong Hong Pek sendiri pun ingin cepat berangkat, ia tidak menolak lebih jauh, sambil menarik lengan gadis itu katanya. Mari kita berangkat. Tubuh mereka berdua segera berkelebat ke depan diikuti Chiang Ooha di belakang, sedangkan Hiat Goan Sin Kun mengintil di paling buncit. Sepanjang perjalanan keempat orang itu melewati jalan gunung yang curam dan sempit, sebagai seorang yang dibesarkan di daerah gunung Lak Bansan, Tong Hong Pek amat hapal dengan daerah di sekitarnya, mereka sengaja memilih jalan kecil meski sulit dilalui tapi dalam pandang. Au mereka berempat kesulitan tersebut tidak seberapa dirasakan. Mereka berjalan terus dan baru beristirahat pada sore hari kedua, tempat itu merupakan sebuah selokan dengan air yang jernih sekali setelah meneguk air gunung untuk menghilangkan rasa haos Tong Hong Pek menuding ke arah depan sambil berkata, setelah melewati sebuah bukit lagi, kita akan segera tiba di tempat tujuan mungkin sebelum malam nanti kita sudah akan sampai, sewaktu berbicara sepasang alisnya berkerut kencang, sebab ia tahu kesulitan yang dijumpai gurunya adalah suatu kesulitan yang luar biasa. Sin Kun akhirnya pemuda itu tidak tahan dan bertanya hubunganmu dengan suhuku paling akrab, seharusnya kau tahu bukan ikatan dendam apa yang telah diikat ke guruku dengan Tong Hong Pacu pada masa silam Mengapa ia datang mencari guruku? Tentu saja Hiat Goan Sin Kun mengetahui jelas duduknya perkara, tapi di balik kisah tersebut tersangkut pula kebersihan nama Liyah Wee Hu Jien serta asal usul Tong Hong Pek, tentu saja ia tak berani bicara sembarangan. Mendengar pertanyaan itu ia cuma tertawa getir dan mengbungkam. Sebaliknya si Soat Ang yang berada di sisinya segera menyelah, Tong Hong To Ako, gembong iblis itu bukan mencari gurumu, ia datang mencari sunyomu. Su titik. Sunyoku seru Tong Hong Pek tertegun. Hiat Goan Sin Kun pun terperanjat, buru ia menghardik. Hei, apa yang kau ketahui? Kenapa aku tidak tahu sahut si Soat Ang cepat? Sebelum gembong iblis itu tiba, aku berada sama-sama Liyah Wee Hu Jien, dia datang untuk mencari dirinya, bahkan memanggil pula namanya. Nama siapa nama sunyomu? Tong Hong Pek semakin keheranan, sejak kecil ia dibesarkan sunyonya, ia tak tahu ibu gurunya sebenarnya adalah ibu kandungnya sendiri, ia hanya tahu dirinya adalah seorang yatim piatu. Meski demikian hubungannya dengan sang ibu guru amaterat melebih ibu kandung sendiri, walaupun begitu ia sendiri pun tak tahu siapakah nama ibu gurunya ini, bahkan ia tak pernah mendengar gurunya memanggil secara bagaimana Tong Hong Pacu, seorang gembong iblis yang paling terkenal akan kekejiannya bisa tahu nama sunyonya. Tong Hong Pek merasa hatinya diliputi rasa curiga, ia tidak ingin mempercayai ucapan si Soat Ang tapi sikap maupun air muka gadis itu amat serius, dan tidak nampak kalau dia sedang membohongi dirinya. Hal ini membuat si anak muda jadi mau tak mau harus percaya. Sunyoku titik dia siapa namanya? Aku dengar gembong iblis itu panggil sunyomu sebagai Hiat Guat Hoon. Sebenarnya Tong Hong Pek masih ingin bertanya lebih jauh, tapi Hiat Guat Hoon Sin Kun yang ada di samping tidak memberi kesempatan lebih jauh, ia segera menukas. Sudahlah jangan banyak bicara lagi di tempat ini sebetulnya kita mau berangkat tidak? Perlahan Tong Hong Pek putar badan, dia awasi wajah si manusia monyet itu tajam lalu berkata, Sin Kun bukankah kau tahu jelas apa sebabnya si gembong iblis itu datang mencari guruku tapi kau tak sudi beritahu kepadaku, bukan saja kau tak mau beritahu bahkan tidak membiarkan aku pergi menjumpai guruku. Ucapan ini membuat wajah Hiat Guat Hoon Sin Kun bersemu merah. Hei titik kau jangan salahkan aku, yang melarang kau pergi ke sana bukankah gurumu sendiri. Sin Kun, sebenarnya apa yang telah terjadi desak pemuda itu lebih jauh. Didesak terusan, mendadak Hiat Guat Hoon Sin Kun naik pitam. Kenapa kau bertanya kepada ku teriaknya? Tak bisa kau tanyakan sendiri kepada gurumu setelah bertemu dengan dia? Makin lama Tong Hong Pek semakin curiga, ia tidak bicara lagi, badannya berputar dan meneruskan perjalanan ke depan diikuti si soatang bertiga dari belakang. Kali ini perjalanan dilakukan jauh lebih cepat lagi, sebelum Seng Surya lenyap di balik gunung mereka sudah melampaui bukit itu, dari tempat kejauhan tampaklah hutan hamba sudah terbentang di depan mata. Menjumpai hutan bambu itu, perasaan hati Tong Hong Pek semakin gelisah, ia segera mengempos tenaga dan berkelebat ke depan. Tong Hong Pek berjalan di paling depan ketika ia berada puluhan tombak sebelum masuk ke dalam hutan bambu itu. Mendadak ia menemukan ada seseorang sedang berjalan keluar dari hutan itu dengan langkah lambat sekali. Menjumpai orang itu, Tong Hong Pek terperangah. Sebab dia memiliki perawakan yang pendek dan sebab membengkak, keadaannya mirip dengan makhluk aneh yang bulat seperti bola sama sekali tidak mirip manusia lagi. Tong Hong Pek tertegun, sebentar saja ia dapat melihat makhluk itu adalah manusia, bukan saja manusia, dialah gurunya si bongkok sakti Liyahwe Sjotuwo. Keadaan gurunya amat mengenaskan sekali, wajahnya murung dan lemas ia berjalan meninggalkan hutan bambu itu dengan kepala tertunduk. Menjumpai orang itu adalah gurunya, Tong Hong Pek kegirangan setengah mati, buru teriaknya. Suhu, dalam beberapa kali loncatan ia sudah tiba di hadapan Liyahwe Sjotuwo. Si manusia bongkok itu tetap berdiri tertegun keadaannya seperti seseorang yang tak sabar wajahnya kebingungan dan amat murung sekali seakan ia tidak melihat ada seseorang sedang berdiri di hadapannya. Belum pernah Tong Hong Pek menyaksikan gurunya dalam keadaan seperti itu, hatinya amat terperanjat, segera teriaknya kembali keras. Suhu, kenapa kau apakah Sun Yoh berada dalam keadaan baik? Bentakan yang sangat keras ini menyadarkan Liyahwe Sjotuwo. Perlahan ia angkat kepala menatap pemuda itu tajam tapi ia tidak menyapa, seakan ia tidak kenal kalau orang yang berada di hadapannya adalah Tong Hong Pek. Si anak muda itu semakin terperanjat lagi. Suhu teriaknya keras. Teriakan ini amat keras laksana guntur membelah bumi. Membuat tubuh Liyahwe Sjotuwo tergetar keras ia berseru tertahan, tiba ia cekal pun tak Tong Hong Pek kencang. Kenapa kau datang kemari teriaknya? Bukankah aku sudah suruh hiat Goan Sjotun membawa kau meninggalkan gunung Lakban Sanjau? Benar suhu tapi aku tahu kau punya kesulitan, aku tak dapat meninggalkan dirimu. Belum habis pemuda itu berkata, air mukali Yehwe Sjotuwo sudah berubah jadi pucat pias bagaikan mayat, ia menjerit, suaranya mi lengking sangat mengerikan sekali. Bagus. Bagus aku suruh kau tinggalkan gunung Lakban Sanjau selama hidup, kau berani melanggar perintahku. Bagus-bagus jelas si bongkok sakti ini benar naik pitam, sembari berteriak tubuhnya gemetar terus. Bahkan sepasang tangannya keras mencengkeram pundak Tong Hong Pek, membuat pemuda itu kesakitan. Suhu kata Tong Hong Pek dengan terperanjat, tenangkan dulu hatimu. Hiat Goan Sjotun telah datang bahkan kami datang dengan membawa seorang pembantu kosin. Perlahan Lihwe Sjotun mendongak ia dapat menyaksikan Hiat Goan Sjotun, Chiang O'oha serta si Soatang secara beruntun tiba di tempat itu. Hiat Goan monyet sialan tiba si bongkok sakti membentak keras. Suaranya bagaikan geledek. Kau telah mengingkari janjimu, bagaimana dengan pesan yang kutitipkan kepada muliat saja tidak akan ku lepaskan dirimu. Eeei bongkok, dengarkan dulu perkataanku dengan cepat Hiat Goan Sjotun melayang ke depan, aku telah mendatangkan seorang pembantu untukmu, mungkin ia sanggup menghadapi gembong iblis tersebut siapa tahu kalau ia jauh lebih unggul. Lihwe Sjotun melengak lalu tertawa geli, suaranya mengenaskan membuat orang ikut berduka. Siapa yang telah kau undang datang? Ia bertanya, apakah si Tai Sjotun seng? Tidak menanti orang lain menjawab, kembali ia berkata, sekalipun si Tai Sjotun seng, bisakah menghadapi? Dirinya masih jadi satu tanda tanya besar buat kita. Bukan, bukan si Tai Sjotun seng, melainkan di alah jago lain ujar si monyet Hiat Goan Sjotun sraya menuding ke arah Chiang Ooha. Sebelum ditunjuk, si bongkok sakti sama sekali tidak melirik barang sekejapun ke arah Chiang Ooha. Si perempuan tengkorak, sekarang ia mendungak lalu berdiri tertegun. Bukan saja wajahnya yang buruk dan jelek sudah cukup ngeri bagi yang melihat, terutama sekali sepasang jalan darah Tai Yang Hiatnya yang menongol tinggi siapapun tahu bahwa perempuan buruk ini memiliki tenaga luekang yang amat sempurna. Dia adalah Chiang Ooha dari Tianit Poo kembali Hiat Goan Sjotun menerangkan. Dia datang dari benteng Tianit Poo serusi bongkok sakti dengan hati ragu. Tetapi tenaga luekang yang ia miliki. Benar, Asal-usul perempuan ini memang aneh sekali buruh Hiat Goan Sjotun menyambung. Agaknya ia berasal dari wilayah Biau, berasal dari siapakah ilmu silatnya tak seorang pun yang tahu. Bahkan dia adalah seorang perempuan sinting yang tak dapat berpikir. Lue Hwe Sjotun si bongkok sakti tertawa. Lalu-lalu bagaimana caranya ia dapat menghadapi si gembong iblis itu? HMM aku lihat lebih baik kalian tak usah mencari kesulitan buat diri sendiri, aai titik lebih baik. Titik. Tiba ia berhenti bicara, seakan si bongkok sakti yang berangasan ini merasa ragu untuk meneruskan katanya. Eeeei. Liehwe, memandang dari tingkah polamu yang lesu dan kucau, apakah gembong iblis itu sudah pergi apa maksudnya datang kemari? Kembali Liehwe Sjotun tertawa getir. Sudah jangan bertanya lagi, lebih baik kalian cepat berlalu, banyak bertanya apa gunanya. Liehwe, kau harus tahu ilmu silat yang dimiliki Chiang Oha luar biasa sekali, kenapa tak kau coba dulu? Sudahlah, tak usah dicoba lagi si bongkok sakti gelengkan kepalanya berulang kali, agaknya ia merasa putus asa terhadap segala urusan yang ada di kolong langit. Lebih baik kalian tak usah mencari susah-susah buat diri sendiri, aku titik aku sih tidak ingin berbuat apa. Tong Hongpek yang menyaksikan keadaan gurunya tak kuasa menahan rasa sedih, ia menghela nafas panjang dan berkata, Suhu, apa sebabnya secara tiba kau berubah jadi dua orang yang berlainan dahulu kau tak pernah bersikap demikian. Aku suruh kau jangan menemui diriku lagi, mengapa kau datang kemari, hardi si bongkok sakti gusar. Ia merandek menghembuskan nafas panjang dan berkata kembali dengan suara lembut. Kau, kau, bukankah luka yang kau derita amat parah, dari mana bisa semibuh dengan begitu cepat? Bahkan kelihatan sekali tenaga iwa ekangmu peroleh kemajuan pesat. Sepanjang perjalanan, berkat rawatan Sien Kun yang seksama, aku telah menelan tidak sedikit pil mujarab. Meski demikian, tidak mungkin tenaga iwa ekangmu peroleh kemajuan yang demikian pesat. Benar, hal ini dikarenakan ada orang yang rela menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuhku, maka tenaga luwa ekang yang kumiliki mendapat kemajuan pesat. Siapakah orang itu serusi bongkok sakti terkejut bercampur girang? Di kolong langit dewasa ini, kecuali si Tai Sian Seng serta beberapa tokoh lihai dari kalangan agama yang tak pernah munculkan diri, masih ada siapa lagi yang memiliki kepandayan sehebat ini? Suhu, dia adalah Chiang O'oha. Ata'ah masa ia serusi bongkok sakti segera berpaling ke arah Chiang O'oha. Benarkah ia memiliki tenaga iwa ekang yang amat sempurna? Suhu kalau kau tidak percaya silahkan dicoba. Eh baiklah, hei sambutlah sebuah seranganku serunya ke arah perempuan tengkorak. Chiang O'oha sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata itu, terhadap tindak tanduk si bongkok sakti bukan saja ia tidak menjawab, telapak pun tak digerakkan. Si bongkok sakti salah sangka, ia mengira perempuan tengkorak itu tidak pandang sebelah mata pun kepadanya. Hatinya semakin gusar sambil mendengus dingin, telapaknya membalik lantas melancarkan sebuah serangan dasyat ke arah depan. Serangan ini disertai tenaga penuh, kecepatannya laksana sambaran kilat, dalam sekejap metu, telah berada di depan tubuh Chiang O'oha. Perempuan tengkorak Chiang O'oha tetap tak berkutik di tempat semula, sementara serangan si bongkok dengan dasyat bersarang telak di atas bahunya. Plaak diiringi suara dasyat si bongkok sakti berseru tertahan lalu mundur selangkah ke belakang.